Bandara Internasional Soekarno-Hatta menambah fasilitas uji COVID-19 dengan mendatangkan laboratorium mobile. Fasilitas tersebut mampu mengeluarkan hasil tes PCR dalam 8 jam. Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten kedatangan mobil tes PCR COVID-19 dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Biosafety Level 2 varian ketiga ini diakini mampu mengeluarkan hasil tes PCR dalam 8 jam. Dalam satu hari, laboratorium mobile mampu menguji 900 hingga 1.000 sampel tes 12. Belum ada, baru di sini. Satu lagi, minggu depan akan ada satu bis lagi. Ini akan kita operasikan juga ke daerah yang memang membutuhkan sebagai bagian roadshow. Kedepannya nanti kami akan bekerja sama dengan Satgas COVID-19 untuk mendapatkan arahan. Daerah mana yang perlu mendapatkan dukungan dari mobile laboratory DSL-2 dalam rangka peningkatan kapasitas testing kita. Laboratorium mobile dihadirkan untuk memperkuat fasilitas uji tes COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta. Ini kan varian yang terakhir. Yang pertama adalah sudah ada varian untuk trailer. Yang kedua adalah varian kontainer. Dan yang ketiga adalah varian bus. Nah, kami nanti akan mengkaji, mempertimbangkan. Akankah lebih baik yang sifatnya stasioner. Jadi kalau yang sifatnya stasioner, pilihannya adalah trailer atau kontainer. Dengan kehadiran mobile lab biosepti level 2 varian 3, diharapkan mampu mendeteksi awal virus corona versi terbaru ke Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, INUS, melaporkan. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan segera bergabung dengan rekan kami Hasbi Oloh yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, Hasbi, bisa Anda jelaskan apa perbedaan swab test di bandara setelah adanya mobile lab ini? Ya, baik Stephanie dan juga Wilson. Kali ini PT Angkasa Pura II bersama BPPT, Badan Pengajian dan juga Penterapan Teknologi, menghadirkan fasilitas baru di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3. Di mana di sini ada fasilitas berupa bus mobile lab biosafety level 2. Ini adalah lab yang berbentuk mobile. Nah, memang biasanya tes pesiar akan dilakukan secara manual, kemudian hasilnya itu 24 jam ataupun juga 1 hari. Di mana masyarakat perlu waktu yang cukup lama untuk melakukan tes pesiar. Dan kali ini dipermudah dengan adanya teknologi berupa mobile safety level 2 ini, di mana berbentuk bus atau bermobile. Dan waktu tunggunya mencapai 8 jam saja. Kemudian dari jangka waktu tersebut memang secara teknis, apabila kita melakukan tes pesiar di Bandara Soekarno-Hatta, hasilnya akan dibawa dulu ke lab yang ada di Jakarta. Nantinya baru nantinya akan ada dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta lagi dan itu perlu waktu yang cukup lama. Sedangkan ini hanya memerlukan waktu 8 jam karena labnya dekat dengan tempat tes COVID-19. Ataupun juga nanti masyarakat yang tes pesiar di sini bisa dengan cepat menunggu waktu tes mereka dan tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Kemudian memang ini tujuannya untuk mengefensiensi waktu. Selain itu pihak Terminal 3 juga menyebutkan bahwa di sini ada sekitar 8 titik untuk tes COVID-19. Baik itu di Terminal 1, Terminal 2 dan juga Terminal 3. Ada pelayanan yang berbentuk drive-thru, kemudian juga ada pelayanan yang berbentuk online dan secara langsung. Namun sangat disayangkan meskipun waktunya jauh lebih cepat, hanya 8 jam saja dalam waktu tunggunya. Namun harganya masih tetap sama, Rp800.000 untuk tes pesiar dan Rp200.000 untuk tes antigen. Dan kemudian juga masyarakat bisa nantinya mencoba ini, namun sejauh ini masih belum dibuka. Karena memang kuotanya hanya Rp500.000 saja dalam jangka waktu 3 hari. Dalam seharinya dibuka Rp100.000 sampai Rp200.000 kuotanya. Dan masyarakat yang kebanyakan sejauh ini diprioritaskan adalah petugas-petugas bandara terlebih dahulu. Seperti petugas yang berjaga, kemudian juga ada beberapa peranggari yang dites di sini. Kemudian hasilnya nanti akan keluar selama 8 jam tadi yang saya sampaikan. Wison dan juga Stephanie. Baik, terima kasih Hasbi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.